Halo Fratorian, di hadapan kita sudah ada alumni tahun 2010, Kenny Febriani Salim. Kita mau berbincang-bincang dengan Kenny. Halo Kenny. Halo Ibu, selamat siang. Oke, selamat siang Kenny. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah sekian tahun ya, 14 tahun, ternyata Kenny kembali ke sini. Dan Ibu merasakan ada nilai plusnya banyak. Banyak sekali, puji Tuhan. Berbeda sekali dari penampilannya. Betul, betul. Sudah luar biasa. Iya, iya. Benar, benar, puji. Oke, kita mau mengorek Kenny nih. Bagaimana mulanya dulu Kenny bisa masuk di Frateran? Pada mulanya itu sebenarnya kayak mau daftar ke sekolah-sekolah yang sudah dipengenin, cuman formulirnya habis pada saat itu. Sisanya, telepon terakhir itu Frateran. Tanpa, apa ya, tanpa tahu kalau ternyata alamatnya Frateran itu cukup jauh dari rumah. Jadi rumah Kenny pada saat itu ada di Waru. Frateran ini kan di sini ya, kepanjangnya lumayan untuk jaraknya aja udah hampir mau sejaman. Tapi karena emang yang tersisa di sini, mau gak mau Kenny apply dan pada saat wawancara sama Fraternor waktu itu, kita cuman bawa secukrit penghargaan di bidang musik lebih tepatnya. Sama Fraternor ditutup and then Kenny keterima di sini. Kira-kira Frateran menjadi kenangan yang terindah enggak bagi Kenny? Sangat-sangat memorable di sini. Begitu ya, bisa menceritakan bagaimana pembelajaran di Frateran yang dialami Kenny waktu itu. Boleh. Jadi setelah masa orientasi itu kan Kenny masuk di kelas 10i. Waktu itu lupa lebih tepatnya siapa wali kelas, tapi pada saat berbaur, adaptasi, kerasa kayak maksudnya lebih ke, oh secara knowledge, secara ilmu di sini Kenny belajar banyak. Itu pertama. Terus yang kedua, yang paling struggling juga kan pada saat ketemu pelajaran eksakta, salah satu guru ini kan kalau jelasin itu sebenarnya dari segi ilmu oke banget. Hanya Kenny-nya sendiri yang kayak mungkin kurang bisa nangkep seperti itu. Terus ada ya bu ya momen-momen di mana kayak beberapa pelajarannya tuh gak bisa nyantol di Kenny pada saat itu. Kenny inget banget sih itu mata pelajaran biologi. Pada saat itu. Biologi, gurunya juga kalau ngomong lembut sekali tutur bahasanya. Jadi mungkin Kenny pada saat itu duduk paling belakang kurang jelas dengernya atau apa. Sempat ikut les juga beberapa di luar untuk nyelametin aja ke kelas 10, ke kelas 11 ya. Dari kelas 10 ke kelas 11 pada saat itu. Terus kelas 11 waktu itu dengan ibu sendiri. Itu yang ngajar matematika. Itu sempat kayak ngerasa gak cocok sama pelajaran hitungan. Sampai akhirnya nangis secara emosional. Tapi bersyukur teman-teman semuanya harus join di Prateran ya menurut saya. Karena mereka tuh kalau ngeliat murid gak bisa. Mereka cenderung gak cuma membantu tapi secara spiritual, emosionalnya juga ikut dibantu, ikut digali untuk mereka jadi percaya diri. Kami merupakan jadi percaya diri untuk kami tuh bisa menyelesaikan mata pelajaran sampai selesai. Oke, jadi ya terima kasih buat Mbak Wadalah pada hari ini yang juga dulu menjadi tutor matematika yang baik gitu. Jadi ada kenangan begitu indah ya Fanny ya. Dan juga teman-teman disini juga positifnya yang Kenny pelajari adalah mereka tuh kompetitif tapi arahnya positif. Jadi lebih ke kayak kalau tau temennya gak bisa tuh bukan yang kayak berarti kamu bodoh, berarti kamu gak bisa, berarti kamu gak cocok atau apa. Enggak tapi lebih ke kayak ayo aku bisa bantu apa. Itu sih kalau dari teman-teman Prateran dulu yang seangkatan sama Kenny lebih ke kayak membangun dan justru membantu gitu. Ayo ada alternatif apa yang mungkin bisa dibantu sama mereka sampai kami tuh bikin grup kayak belajar kelompok ya Bu ya. Belajar bersama dulu. Gitu ya Kenny ya. Gitu ya gak tau kenapa matahari urajaran eksakta itu terasa sulit buat aku. Tapi ketika dijalani sampai kelas 3 lulus yang Kenny pelajari cuma satu bahwa disini Kenny belajar untuk apa namanya secara pengetahuannya dilengkapi. Tapi secara social life atau social skillsnya ini tempat yang baik untuk apa namanya teman-teman semua bisa masuk ke sekolah yang lebih baik menurut Kenny. Terima kasih Kenny. Sama-sama tanpa mereka mungkin gak ada saya hari ini sih lebih tepatnya. Soalnya juga kalau dibilang apa namanya benci pelajaran eksakta ternyata jodoh saya pun juga orang eksakta seperti itu. Terus kayak setelah lulus pun juga ternyata mereka juga kangen ya sama kami semua alumni-alumni dan kami juga rindu juga sama guru-guru yang dulu tuh support kita, motivasi kita. Kita juga pengen tau gimana kabarnya dari guru disini seperti itu. Oke baik. Mungkin pada adik-adik untuk bagaimana mungkin bisa join lagi di frateran? Harus join karena ini must recommended disini walaupun tempatnya mungkin gak di Surabaya Tengah tapi percayalah porsi ilmunya selalu tumpah ruah disini. Aduh terima kasih. Jadi harus join di SMA Katolik Frateran Surabaya. Betul ya Bu ya? Betul. Dan kepanjian nomor delapan. Oke. Maksudnya ikut ya Bu? Terima kasih Kenny kedatangannya. Sama-sama sama-sama sama Ibu. Semoga sukses senantiasa di dalam pekerjaan. Amin. Amin Ibu juga. Sukses dan bahagia dalam keluarga. Baik sama-sama. Dan berkati. selamat menikmati